Seorang pengemudi mobil mengacungkan senjata tajam ke pengemudi lain di Tol Jakarta Tangra. Sempat diduga begal alasan pelaku menodongkan senjata ternyata karena tak terima di Kelakson. Pengendara mobil putih tanpa plat nomor ini berulang kali menggedor kaca mobil korban. Karena tak ditanggapi, pengemudi mobil putih ini kemudian menghadang mobil korban dan mengeluarkan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi di kilometer 15 dari arah Jakarta menuju Tangerang pada Senin lalu. Korban yang merekam awalnya menduga ini adalah aksi pembegalan, sehingga melaporkan peristiwa ini ke polisi. Tak butuh waktu lama, pelaku penodongan senjata tajam di Tol akhirnya ditangkap di Serpong, Tangerang, Selatan, Banten. Motif pelaku mengacungkan senjata tajam karena ia tak terima di Kelakson pengemudi lain saat mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Pada saat itu kendaraan dari pelaku memang kondisinya mengendarai dengan posisi zigzag atau kurang lebih kayak oleng, sehingga di Kelakson oleh pihak korban. Pelaku tidak terima dengan cara korban Kelakson, sehingga pelaku membuat kejadian seperti yang ada di dalam video yang difiralkan tersebut. Kini, pelaku mendekam ditahanan Polres Metro Tangerang Kota dan terancam hukuman 10 tahun penjara.